assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya bersama Ustadz Eka dinamu lengkap untuk apa? Eka Hendry SPDI ya tapi bukan SPDI apa kabar Tad? Alhamdulillah khair, selamat datang jadi ketemu beliau ini tidak sembarangan harus janjian atau kadang-kadang janji juga karena kesibukan kesibukan beliau jadi hari ini pas lagi acara rapat koordinasi Majidus Ulama Indonesia Kepadaan Musyarawas Utara di Perhut maka kita ketemu dengan beliau dan selama menjadi pengurus Majidus Ulama ini kira-kira apa tantangan-tantangan antum di pengurus ini? aku pernah buat petua, pas manu petua, petua ditolak atau kita mendapatkan sesuatu itu ibarat tidak diralkan, misalnya nama Majidus Ulama itu gitu kira-kira tapi Alhamdulillah semenjak diamanakan Perintah Kabupaten Musyarawas Utara untuk ikut serta di organisasi Majidus Ulama Indonesia Kabupaten Musyarawas Utara Alhamdulillah ketika kita terjun di masyarakat patwa-patwa kita kebetulan saya di bidang dakwah nah itu maksudnya Alhamdulillah diterima masyarakat dengan baik dan sempurna sangat luar biasa bahkan banyak masyarakat itu mengadu perihal-perihal tentang agama kepada Mu'i khususnya dan itu masyarakat kita lah mula merasa terjawab apa yang dia tanya kepada kita dan itu semua pertanyaan ditumpukan kepada para cakaian atau men? tidak juga ya tidak semua Majidus Ulama yang ada di Kepulauan Utara kebetulan kadang-kadang masyarakat pas kebetulan dengan kita ada acara dan mungkin itu pasti dakwah-dakwah kegiatan hari-hadi besar Islam disana sebagian masyarakat menyempatkan menyempatkan diri dengan bertanya-tanya seputar pengalaman, 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 bahkan sedikit arahan Alhamdulillah yang bisa kita sampaikan kepada beliau, masyarakat Alhamdulillah rasanya merasa gembira dan senang hati dengan jawabannya terus kan pesta malam, sudah hampir 2 tahun ya iya, iya hampir 2 tahun pesta malam ini berhasil ditutup ada kendala-kendala tidak kira-kira di Majidus Ulama atau Ustaz-Ustaz ini tertentang ini agar-gara Ustaz juga nukung ya itu, tidak juga ya tidak-idak seperti itu, malah senang ya ada yang senang, tapi pro kontra itu hal wajar pertama ibu-ibu senang ya karena suaminya tidak keluar malam ya Masya Allah tapi karena bapak juga setuju juga maksudnya maulah tidak adu itu ujungnya dia tidak terpanggil kita ini kan kadang-kadang kena terpanggil itu tidak ikut mamano ikut mamano jadi maulah tidak adu nih ya sudah seperti dulu ya di tahun 90-an tahun itu juga kalau salah ketika ada SDSB dan mahasiswa demo hapuskan SDSB dan saya ikut begitu, ingat saya yang lebih asik lebih menjadi kenangan sampai sarang ada seorang polisi dekat saya iya alhamdulillah pikir kita nggak ngangkap kan karena kita lagi ikut ini kan memperjuangkan ini SDSB tadi maksudnya memperjuangkan, hapuskan SDSB tadi kan ternyata dia bilang aku dek sejunian aku munis SDSB ini nggak adu lagi aku senang ya nih aku senang bapak aku udah pernah kenangan mas artinya itu kan selagi barang itu adu berarti orang menikmatinya kan tidak di ikut iya tapi di Desa Reman ya Desa Reman kegiatan itu sangat luar biasa artinya sangat didukung oleh wali wali santri iya 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 di KRA kita kemudian di MDT kita di TPA kita Alhamdulillah Insya Allah ke depan Muratara akan MDT apa tuh? madrasah diniata oh madrasah diniata iya iya biar para penuh bisa tahu gimana saya benhadap-benadak artinya memang Muratara ini lengkap lah ya Alhamdulillah lengkap lah pesantren adu madrasah adu tempat anak menghaji adu berarti menggalakkan ketika malam menghaji ya iya Alhamdulillah iya bahkan di tempat kita itu Alhamdulillah pun mulai dari pagi kemudian secara tunggu kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan maka benar saya bilang dengan kesibukan-kesibukan beliau inilah yang membuat susah untuk ketemu saya tinggal disini dia bulan-balik mungkin gak sempat mampir disini kena kesibukan-kesibukan tapi saya hari ini pemiksa-pemiksa para pemiksa para pemiksa semuanya dan semua grup yang di MDT ini Alhamdulillah saya sangat berluar bersyukur terima kasih Alhamdulillah bisa ketemu sama beliau Pak Kiai Ali MPD MHI MHI maaf-maaf beliau juga selaku kasih haji Yopatnya di Seraustara Alhamdulillah mudah-mudahan beliau selalu sehat amin salam oleh kota yang ikit maka terpotong juga petugas salam mudah-mudahan tahun depan Amin 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 berkat ya Amin Amin yang nantum juga yuk aja yang lain sudah berhaji Amin Masya Allah mudah-mudahan karena bisa dimanapun saja berada tanpa terasa ngobrol-ngobrol sama beliau ini hampir 30 menit ke depan mudah-mudahan sukses Amin Amin dan apa yang dikerjakan mendapat keberkahan dari Allah dan tetap sehat dan tentunya aku yang diajarkan kepada para murid-muridnya menjadi demikian sekilas ngobrol-ngobrol dengan beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh